dan kayak saya mengatakan bahwa di dalam tubuh Mbak Sari itu ada 100 bahkan lebih kuntilanak 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 di dalam tubuhnya di dalam tubuhnya udah nggak 10-20 100 lebih kuntilanak 100 lebih kenapa seperti itu ya karena susu atau mantra dari susu tersebut Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada semoga tetap sehat selalu masih dengan dua video di video kali ini gua kedatangan seorang tamu yang datang nggak dijemput dan pulang nggak diantar Assalamualaikum Mbak Ike Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aduh dulu udah pernah kesini ya iya udah pernah setelah lama kemudian akhirnya mau main lagi kesini iya oh iya Mbak Ike ini adalah seorang terapis spesialis jin jadi beliau ini udah biasa banget ngobatin orang-orang yang dapet gangguan gaib gitu ya Mbak ya iya betul nah selain Mbak Ike ini ngobatin secara langsung beliau ini juga biasa ngobatin maksudnya bukan ngobatin sih lebih jelasnya apa Mbak yang di tiktok itu ya kalau di tiktok itu biasanya saya kasih konten ciri-ciri ciri-ciri yang terkena gangguan jin apa aja gitu tipsnya bagaimana terus ya seperti itu seputar pokoknya ini seputar jin aja gitu jadi emang disitu banyak banget orang yang tanya ya sangat banyak sekali dan Mbak Ike mau ngasih istilahnya solusi lah ya ke mereka ya betul betul nah kalau mau tau akun tiktoknya Mbak Ike bisa dipromosiin dulu Mbak ke penonton halo semuanya subscribernya Mas Fidi jadi disini saya diundang untuk sharing tentang cerita-cerita yang saya punya dan saya punya akun tiktok namanya Ike Andrea nah disitu saya memberikan konten-konten yang beredukasi seperti ciri-ciri terkena gangguan jin jenisnya apa tipsnya bagaimana triknya bagaimana untuk mengatasinya jadi semua lengkap disana dan teman-teman kalau ingin atau merasa punya gangguan-gangguan goib mungkin bisa teman-teman melipir ke tiktok saya dan bisa dilihat konten-konten saya gitu nah jadi gini nih Mbak Ike ini kan udah sering obatin orang-orang yang kena gangguan kayak gitu ya betul pastinya ada dong pasien yang menurut Mbak Ike penyakitnya ini cukup ekstrim lah buat disembuhin iya ada bisa diceritain nggak ke penonton pada kesempatan kali ini iya untuk kesempatan kali ini aku akan menceritakan salah satu pasien dan pasien ini memang awal mulanya itu kenapa sangat parah itu karena beliau memakai susuk kecantikan susuk kecantikan susuk kecantikan dan susuknya itu ditempatkan maaf ya sebelumnya di area vagina vagina iya itu yang menyebabkan agak parah dan susuk tersebut yang menyebabkan juga ada sekitar 100 kunti kuntilanak 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 lebih bahkan mengendap di badan beliau tersebut itu oke oke tahan dulu nah seperti apa ceritanya duduk santai sambil dengerin dan ada sumber cerita halo teman teman disini saya akan menceritakan salah satu pasien pasien pada saat itu saya masih ada di pondok terus pasien ini menurut saya yang apa ya ceritanya itu sangat unik terus apa itu kasusnya juga lumayan berat dan saya akan menceritakan satu buat pengalaman teman-teman dan edukasi gitu sebut saja namanya itu Mbak Sari Mbak Sari ini rumahnya di di Surabaya dan pekerjaannya itu penyanyi klub atau juga penyanyi dangdut jadi punya job-joban dari tempat ke tempat menyanyi gitu terus Mbak Sari ini memang awal mula datang ke tempat saya Rukiah itu karena ada gangguan kayak sering sakit gitu terus habis itu kalau nggak bisa tidur nggak bisa tidurnya itu bukan yang sehari dua hari jadi hampir setiap hari nggak bisa tidur dan kejadian nggak bisa tidur itu satu tahun selama satu tahun selama satu tahun tetapi mengkonsumsi obat tidur tetapi semakin lama semakin dosisnya itu semakin bertambah karena apa namanya ya kayak dibilang kayak nggak mempan semakin lama obat tidur ini nggak mempan gitu nah terus belum lagi paranoid rasa takut yang berlebihan pada intinya dia ini sudah 24 jam itu udah nggak nggak ngerasa ada kenyamanan di dalam dirinya gitu dan pada akhirnya terhambatlah pekerjaan terhambatlah asmara semuanya gitu nah awal mula keluar masuk rumah sakit dipikir keluarganya juga apa namanya sakit medis gitu oh gitu tapi dalam satu tahun itu semua yang maksudnya intinya berobat kemanapun nihil setelah dia berobat kemana aja nihil pada akhirnya keluarga dan Mbak Sarinya ini memutuskan untuk merukia karena kan aneh juga berobat kemana aja kok nggak sembuh-sembuh gitu kan dan pada akhirnya Mbak Sari sama keluarga dia datang ke Masjid Agung Al-Abar, Surabaya di situ ada yang menangani rukia itu ada Ustadz Bambang Almarhum nah ternyata pas waktu di rukia keadaannya sudah sangat parah di situ terus Almarhum itu menyuruh Mbak Sari langsung ke pondok darur koror Mojokerto karena pasien-pasien yang ada di Masjid Al-Abar, Surabaya kalau para-para ditaruh di pondok tersebut yang saya tinggalkan tinggal yang saya tinggal di situ lah iya di situ sebagai saya membantu kiai saya pada saat itu untuk mengobati pasien-pasien di sana nah setelah itu di setelah Mbak Sari nya di Al-Abar disuruh baru datang ke darur koror Mojokerto nah awal mula saya ketemu Mbak Sari di situ saya yang menyambutnya gitu saya menyambutnya dan sebelum di karantina atau sebelum diobati oleh oleh kiai saya Mbak Sari bercerita semuanya tentang saya gitu tentang tentang Mbak Sari gitu nah Mbak Sari ini memang sangat terbuka sekali dan beliau ternyata bercerita ke saya bahwa sudah memakai susuk pada saat itu cerita ke saya sudah memakai susuk di dua tempat di muka dan satu lagi maaf di area vagina gitu nah dari situ kita bisa lihat bahwa sakit yang Mbak Sari jerita memang dari susuk tersebut karena kan berobat kemana aja juga nggak sembuh-sembuh kan ternyata ya nggak badis gitu nah setelah itu Mbak Sari pun bercerita bahwa asal-muasal kenapa pakai susuk karena satu ya memang pekerjaannya itu penyanyi kedua ya biar dapat apa ya dibilang job-joban lebih banyak ketiga ya maaf namanya orang kalau sudah di bidang seperti itu pasti mau cari seseorang lah maksudnya biar apa ya kalau dibilang cem-ceman atau apa gitu loh oh iya nah seperti itu dan pada akhirnya di di pekerjaannya Mbak Sari yang memakai susuknya itu mungkin udah lima tahun nggak bilangnya lima tahun? lima tahun pakai susuk itu memang mengaku bahwa di lima tahun itu semua duniawi ini apa namanya dapet dia dapetin semua semuanya kemewahan apapun segala macam dapet gitu sampai sudah pernah ke luar negeri punya mobil punya kemewahan lah intinya gitu nah di lima tahun itu udah nggak ngerasa nah sakit awal awal mula sakit itu ya di setelah lima tahun lima tahun ke enam tahun baru kerasa baru kerasa gitu nah itu tadi yang saya ceritakan sebelumnya tadi sakit-sakitan apa segala macam gitu nah setelah itu beliau juga bercerita lagi bahwa di lima tahun setelah lima tahun itu kisah asmaranya pekerjaannya semuanya hancur juga berantakan nggak pekerjaan aja hancur sudah gitu dan memang gini dan memang saya lihat memang dari susunya itu kelihatan banget awal mula datang ke tempat saya itu mukanya itu udah bener-bener luar cantik luar biasa udah kelihatan gitu ya kelihatan kan malam itu mukanya itu udah kayak cantiknya itu nggak nggak aturan deh nggak alami banget gitu nah setelah bercerita panjang kali lebar Mbak Sari ke saya terus datanglah Kiai saya untuk mengecek kader goib yang ada di dalam tubuh Mbak Sari tersebut dan Kiai saya mengatakan bahwa di dalam tubuh Mbak Sari itu ada 100 bahkan lebih kuntilanak kuntilanak di dalam tubuhnya udah nggak 10-20 100 lebih kuntilanak 100 lebih nah kenapa kok harus kuntilanak nggak jin-jin lain karena kelebihan dari kuntilanak itu punya daya tarik daya tarik lawan jenis atau daya tarik segala sesuatu segala sesuatu yang menyebabkan dia ini ada power gitu nah mantra dari susu tersebut memang diniatkan untuk kuntilanak ini masuk ke dalam diri Mbak Sari agar supaya dia punya daya tarik tetapi bahayanya kalau susu ini masih ada di sini ya kemana pun kunti-kunti itu masuk ngikut karena magnet magnet dari kunti belum lagi ada jenis-jenis jin lain nanti pasti ada juga gitu nah setelah bercerita dengan saya terus kayak saya mendeteksi kader-kader goib yang ada di dalam tubuh Mbak Sari setelah itu dirukyah lagi awal pula Mbak Sari dirukyah langsung bereaksi kuntilanak ya pastilah kuntilanaknya segitu banyak gitu tetapi yang bikin unik adalah kuntilanaknya itu dari Tegal padahal Mbak Sari itu orang Surabaya yang nggak bisa bahasa Tegal jadi lost banget ngomong ngomong terus ditanggepi sama pasien-pasien lain dan dia mengungkapkan segala perasaannya kayak segala macem keluhan-keluhannya itu diomongkan semua bahkan aib-aibnya juga diceritain itu bahayanya kalau pemasukan kuntilanak dan ditanggepi juga terus menerus tanggepi dan si kunti ini kalau sudah bahasa Tegal berarti memang asalnya dari Tegal ngapak gitu ya iya gitu nah setelah itu bereaksinya itu sangat lama sangat lama beberapa jam nggak selesai-selesai yang kunti dari Tegal ini terus abis itu selesai malemnya gitu malem jam 12 itu kan datangnya sorean sorean mungkin apa ya isa gitu nah selesainya itu jam 12-nya udah selesai nah setelah itu istirahat saya kasih tempat kamar saya suruh istirahat karena karantina habis gitu paginya rukiah lagi karena di tempat saya rukiahnya kan sehari tiga kali pagi sore malem paginya paginya itu semua masih baik-baik saja sebelum rukiah gitu nah setelah jam rukiah reaksi lagi kunti lana tetapi yang bikin unique lagi kunti lana kunti lana ini dari diskotik dari diskotik dari diskotik jadi kunti ini ditanggepi lagi sama orang-orang di sana pasien-pasien di sana dan kalau kunti lana kunti lana ini dari tempat dugem berarti dia ini juga minta musik itu apa segala macam kayak gitu diturutin gak? iya gak adalah dikitanya orang di londok gak ada kayak gitu tapi tetep ditanggepi sama pasien-pasien lain terus setelah itu pokoknya beberapa hari sehari ini setiap setiap rukiah pagi sore malem reaksinya kunti terus beda-beda beda-beda pokoknya intinya inti dari kunti-kunti ini semuanya itu ngomong jadi berbicara tanpa direm gitu ngomong terus ngomong terus nah tetapi ada lagi kejadian yang bener-bener heboh ketika Mbak Sari ini di pondok pas waktu malem kita mau tidur gitu Mbak Sari berteriak lantang sekali dan semua orang disitu kaget dan pada akhirnya saya juga ikut ke kamarnya Mbak Sari terus saya lihat ternyata Mbak Sari tuh kayak ketakutan banget gitu jadi kayak orang apa ya kalau paranoid banget gitu takut atau gimana segala macem nah ini juga menyebabkan maksudnya gini bukan reaksi Mbak Sari yang ketakutan ini itu karena dia kan punya kronologi penyakit satu yang kurang tidur yang nggak bisa tidur yang kedua yang paranoid itu ketakutan yang berlebihan akhirnya di pondok itu ini penyakitnya yang kelihatan semua dan setelah itu saya tanyakan kenapa kamu seperti ini dia bilang katanya di kamar ada sosok laki-laki tinggi besar di pojok yang selalu mengawasi Mbak Sari dan kayak membisikkan mau dibunuh nah itu dia memang penyakitnya yang awal-awal itu kayak medis tapi sebenernya dia dapat gangguan dari jin itu yang tinggi besar tadi ya gitu namanya menyebabkan dia takut yang berlebihan sekali gitu dan setelah itu saya menenangkan dengan lampu yang saya nyalakan kan tadi mati dimatiin gitu nah pada akhirnya saya temani tidur agar supaya tenang juga terus habis gitu di malam itu sudah nggak terjadi apa-apa sudah tenang dan sudah pagi lagi Mbak Sari ini ke toilet tapi aku belum bangun ternyata di toilet dia teriak lagi kayak semalam kayak semalam teriaknya luar biasa dan pada akhirnya kita semua datang ke kamar mandi ngedor-ngedor pintunya nggak dibukain dan pada akhirnya kita semua nggak agak pandi juga takut terjadi apa-apa di dalam kamar mandi itu terus digedor sama salah satu pasien laki di sana nah pas digedor ternyata udah pingsan di dalam kamar mandi Mbak Sari udah pingsan tetapi untungnya Mbak Sari masih berpakaian gitu nah setelah itu dibawa ke kamar terus setelah sadar ditanya lagi kenapa maksudnya sampai sampai pingsan katanya di dalam kamar mandi ada yang mau merkosah gitu di merkosah ya jadi memang orang yang punya penyakit seperti ini dia akan pertama bisa halusinasi kedua memang bener-bener diganggu jin oh gitu jadi ya dua ini yang beda tipis gitu nah setelah di kamar ditenangkan kan setelah itu sudah tenang tetapi setelah tenang Mbak Sari itu kan keadaan tidur tidur setelah tidur aku tuh ada di memang keadaannya saya masih di situ buat ngecek lah maksudnya takutnya ada terjadi apa-apa gitu tetapi yang lebih aneh lagi tidurnya gak wajar gak wajarnya? maaf ya sebelumnya jadi tidurnya itu kayak ada sempet apa kayak ada suara mendesis 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 kayak dari mulutnya itu kayak ada desis-ndesis gitu dan desisnya itu kayak ular nah ternyata saya curiga nih jangan-jangan ada ularnya juga gitu tapi saya gak terlalu maksudnya gak terlalu mikir dulu karena aneh juga tidurnya kok mendesis mendesis gitu nah habis gitu next rukyah lagi setelah di rukyah ternyata beneran ketika kiai saya mengecek memang ada selain kuntilana ada ular juga ular dan ularnya ini sebelumnya minta maaf tempat tempat titik dari ular tersebut ada di area vagina nah memang jenis-jenis ular gua itu macam-macam tetapi di dalam diri mbak Sari ularnya ini memang titiknya disitu dan ada tugasnya jadi bukan ular-ular yang sekedar kemasukan tugasnya yaitu itu ketika mbak Sari nanti kalau menikah kan itu belum menikah nih mbak Sari belum menikah nah ketika mbak Sari UND menikah ular tersebut yang akan mematikan suaminya jadi mbak Sari kalau menikah kalau ularnya itu nggak dibuang suaminya itu akan meninggal jadi jadi tugas dari ularnya itu seperti itu walaupun kita nggak tahu apa ya ajal itu kan di tangan Tuhan tetapi ya ini saya melihat dari sisi ular tersebut gitu jadi mbak Sari seandainya nanti menikah dan ularnya belum dibuang menikah berapapun suaminya pasti meninggal gitu nah terus habis gitu setelah jadi cek lagi sama kayak aku seperti itu sudah tidak bereaksi kunti tapi bereaksi ular dia kayak jadi gerakannya tuh kayak ular dan mulutnya mendesis ngeset ngeset iya jadi terus kayak ya itu suaranya udah persis ular gitu dan ularnya itu memang kalau di dalam V nya itu ada satu tetapi jenis-jenis lain yang kayak kayak kadar kadar powernya nggak nggak begitu kuat ada banyak jadi reaksi ularnya itu mungkin kurang lebih tiga jam nggak selesai-selesai jadi kayak ular gitu tiga jam itu dibiarin aja dibiarin aja karena proses keluar oh gitu karena ularnya juga nggak satu gitu memang yang tadi yang ular yang ada power banget itu ada tetapi kita juga mengeluarkan ular-ular jenis lain yang biasa gitu ular biasa gitu setelah itu setelah selesai ruk ya pasien-pasien kan balik ke kamar atau kegiatan sholat apa segala macem Mbak Sari ini kebetulan masih reaksi ular jadi dia nggak bisa melakukan kegiatan terus di kamar seperti itu mendesis terus ditinggal terus habis itu jadi ular terus gitu tapi kalau dipaksa buat sholat dipaksa buat mandi atau apa ya bisa tapi untuk sementara nggak bisa lama tetep beraksi lagi sampai benar-benar habis ularnya gitu nah habis gitu Mbak Sari sudah berkurang bereaksi ular malamnya pasak Turki ya Mbak Sari ini tiba-tiba dari gerak-geriknya agak curiga sih memang kok aneh ya ini maksudnya keadaan pas waktu Rukiah malem dia kan tiduran tuh di Musola kan Rukiahnya masal terus tiduran di Musola nah kebetulan kalau Rukiah malem lampunya dimatiin jadi agak remang-remang gitu di Musola terus saya lihat itu kayak gerakannya aneh bukan ular lagi nah ternyata pas waktu dicek Mbak Sari ini melakukan hubungan kayak dibilang bersenggama sama Jin bersenggama sama Jin dan Jinnya itu yang sebelumnya saya cerita malem-malem atau pas waktu di kamar dia ketakutan ada sosok laki-laki itu namanya Gendro nah ternyata Gendro itu yang meniduri lah intinya itu meniduri Mbak Sari gitu jadi bahayanya memang kunti atau bukan bahayanya susu itu nggak harus kuntilan aja yang masuk tetapi Jin-Jin lain itu juga bisa masuk gitu karena di dalam tubuh Mbak Sari itu ada jenis kunti dan kunti itu kan perempuan pasti pengundang Jin laki-laki untuk masuk ke dalam badannya Mbak Sari dan pada akhirnya melakukan persenggamahan ya betul betul nah seperti itu nah disitu makanya semuanya terpuak kenapa dia susah tidur kenapa dia paranoid ya semuanya itu yang menyebabkan seperti itu semuanya muncul jenis Jinnya semua disitu ada gitu nah dan pada akhirnya saya lihat cuma beberapa menit kayak serasa bersenggama gitu kita ngeliat itu kayak bersenggama banget gitu dan setelah itu di terapi lagi dan di terapi lagi ternyata ada kunti lana yang masih belum keluar dan mengaku bahwa kunti inilah yang bersenggama sama gendro itu tetapi di dalam tubuh Mbak Sari gitu tetapi Mbak Sari tetap ikut merasakan gitu seperti itu memang makanya jangan macam-macam sama susu jangan asal pakai susu jangan asal pakai susu dan setelah oke lah semua itu sudah terkepak gitu kan pelan-pelan kalau di pondok itu ya pasti keluar lah intinya jin apapun pasti keluar kelihatan dan pelan-pelan semua satu persatu keluar gitu nah setelah itu kita fokus ke ular tuh yang ada di area V nya Mbak Sari ularnya ini memang kalau dikeluarkan satu hari satu minggu dua minggu nggak bisa keluar karena ini ada powernya jadi kayak jenisnya memang kuat bandel ya nah proses pengeluaran ular ini kurang lebih satu bulan ular aja satu bulan satu bulan karena bandelnya itu gitu pas ketika proses pengeluaran ular goib tadi yang di area V itu nggak bisa nggak bisa langsung keluarkan jadi melemah dulu semakin melemah semakin melemah semakin melemah dan pada akhirnya keluar keluar sendiri keluar gitu jadi prosesnya sangat rumit memang bener-bener rumit tetapi tetap keluar gitu cuman butuh waktu lama tapi butuh waktu yang sangat lama nah dari beberapa bulan Mbak Sari disitu semua jin-jin yang ada di dalam tubuh Mbak Sari kan sudah bersih tuh udah banyak yang keluar gitu nah tinggal flag-flagnya jadi jin itu kalau udah keluar selesai bukan nggak nggak kayak gitu bukan jadi jin itu meninggalkan flag jejak nah kalau sudah jinnya keluar semua kita membersihin yang flagnya kalau flagnya nggak dikeluarkan kan otomatis nanti kalau Mbak Sari pulang dari Pondok ya bisa balik lagi gitu nah prosesnya prosesnya semua sudah berjalan dengan baik tinggal flagnya dan sometimes Mbak Sari nih kadang bereaksi kadang nggak kadang bereaksi kadang nggak itu karena flag aja gitu dari perjuangan Mbak Sari di Pondok beberapa bulan mungkin kurang lebih tiga bulan mau tiga bulan nah kendalanya dari Mbak Sari itu biaya pertama Mbak Sari itu udah nggak kerja kedua tulang bunggung dan bingung juga kita sebagai Mbak Sari juga bingung kan dapat biaya dari mana nggak dia ngasih duit gitu tetapi untungnya Mbak Sari itu punya mobil masih punya mobil masih punya mobil dan mau dijual untuk segala macem kebutuhan gitu dan tetapi juga kalau jual mobil itu kan nggak bisa langsung ada prosesnya prosesnya harganya belum ini apa segala macem tetapi dari pihak Pondok memberikan kayak kita tuh ngasih masukan jangan pulang dulu uang bisa maksudnya intinya disitu solusinya bagaimana lainnya jangan pulang dulu sayang gitu dan pada akhirnya ada teman dari Pondok laki-laki mau membantu Mbak Sari untuk menjual dan laku kebetulan kebetulan juga teman Pondok ini walaupun dia nggak karantina cuma kadang-kadang ke Pondok kadang-kadang nggak buat Rukiya beliau ini Duda oh Duda Duda gitu bantu nah setelah proses yang agak rumit banget karena kendala uang kendala begini apa segala macem dan satu catatan kalau kita membersihkan goib tapi pikiran kita ini nggak tenang nggak bakal sembuh susah ya susah sekali jadi ya itu ujiannya mau sembuh tetapi oh pikirannya ruwet karena itu tadilah melanjutkan biaya ini dari mana gitu nah dan pada akhirnya bisa pulang sembuh sembuh bisa pulang gitu tetapi pertanyaannya adalah ini Mbak Sari setelah pulang dari Pondok kerja apa ya kan sedangkan sedangkan Mbak Sari sempat cerita ke aku mau hijrah dari pekerjaan lama dan mau berhijab tetapi bingung juga kerja apa gitu tetapi yang namanya orang niat hijrah pada akhirnya memang meninggalkan pekerjaan lama kehidupan yang lama di di apa ya Mbak Sari ini sampai dibela-belain jual gorengan jual risoles gitu yang dulunya glamor iya artis lah katakan tetapi luncinya gini Mbak Sari ini namanya orang kalau dulunya hidup mewah terus 180 derajat beda maksudnya kehidupannya sudah berbalik kan kurang adaptasinya kan gak bisa langsung namanya orang jualan jualan gorengan kemana-mana nawarin teman-temannya eh naik ojek mobil jadi lucu kan kita jualan gorengan yang untungnya gak seberapa tapi dia itu nawarin ke teman-temannya pake ojek mobil sekarang ojek mobil berapa coba jadi mungkin gak masih terbiasa sama kehidupan nah seperti itu kadang aku juga kasihan tapi gimana gitu kan nah dari perjuangan Mbak Sari jualan-jualan gorengan terus jualan baju-baju dia yang memang bajunya mahal-mahal buat apa nyanyi apa segala macem semuanya di prelovekan dijual demi hidup gitu jadi semuanya dijual sama dia dan uang yang dari mobil itu buat bayar hutang jadi memang uang yang itu maksudnya gak terlalu banyak buat biaya hidup karena buat bayar-bayar hutang gitu nah setelah itu ya alhamdulillah inget tadi yang aku bilang ada teman dari pondok dia duda yang bantu jual mobil nah itu ada rasa sama Mbak Sari dan beliau ini memang kerjanya bagus terus abis itu dibilang ya cari istri juga dan melihat Mbak Sari itu sudah hijrah tahu awalnya seperti apa prosesnya seperti apa di pondok dan setelah dari pondok itu perjuangan hijrahnya seperti apa nah punya perasaan tuh ternyata dari situ mereka pendekatan pendekatan dan akhirnya mereka itu menikah sampai sekarang sampai sekarang menikah gak ada masalah apapun ya rumah tangganya kalau gak ada masalah apapun kurang tahu juga sih karena udah lama gak ketemu cuman yang tahu mungkin sampai sekarang masih lah ya iya masih masih berumat tangga Alhamdulillah gitu dan sampai saat ini Mbak Sari ini udah dikarunai anak belum kalau anak belum kayaknya belum ya belum tetapi rumah tangganya masih sampai sekarang masih kok Alhamdulillah udah bahagia lah bahagia nah jadi itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Mbak Ike ketika beliau ini menyembuhkan orang yang ya bisa dibilang dia ini gangguan gaib yang cukup parah lah itu susuk sampai 100 kuntilanak loh lebih gila lebih bahkan ada ular ularnya juga oke lah cukup sekian buat temen-temen yang punya pengalaman mistis ketika pendakian ataupun di tempat lain atau pengen jadi narasumber seperti Mbak Ike temen-temen bisa cek infonya di bawah ini terimakasih sudah menonton gua Fidi dan sampai bertemu di video berikutnya